Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini Ketemu lagi dengan saya Tidiko Hari ini saya sudah masuk barang lagi Ini adalah Samsung Galaxy M30s Handphone ini pertama kali dijual yaitu September 2019 kemarin Dan harganya hanya 3 juta lebih Harga lebih murah Tetapi spek setara dengan A50s Apakah menjamin kualitas dari Samsung M30s ini setara dengan A50s juga Langsung saja seperti biasa kita cek fisik dulu Di bagian depan ini ada sedikit poni Dan di dalam poni itu ada satu buah kamera Itu adalah kamera depannya Kamera depannya 16MP Dan di atas kameranya ada satu buah earpiece Samsung M30s ini layarnya 6,4 inci Menggunakan Super AMOLED Display Dan resolusinya sudah pasti sudah Full HD Plus Di bagian atasnya ada satu buah lubang mic Di bagian kanannya ada tombol volume atas bawah Dan ada tombol lock atau tombol power Di bagian bawahnya ada speaker Ada mic lagi Dan ada satu buah lubang USB Type-C Dan ada satu buah lubang headset Dan di bagian kirinya ada satu buah slot SIM Slot SIM yang ada di Samsung M30s ini Dia modelnya dual SIM dedicated slot Jadi bisa pakai dual SIM bersamaan dengan memory card Dan di bagian belakangnya ada tiga buah kamera Yang paling atas itu 5MP Dia fungsinya untuk depth sensor Yang di bagian tengahnya 48MP Dan itu adalah kamera utamanya Dan yang paling bawah 8MP Dia fungsinya untuk ultrawide Dan sudah pasti ada flash Dan ada fingerprint disini Dan ada logo Samsung Di bagian bawahnya ada seri modelnya Dan IMEI Desain dari Samsung M30s ini sama Seperti yang ada di semua handphone middle end Yang ada di Samsung Jadi dari seri A, seri M Jadi dia ada poni dikit gitu Namanya U-drop Kalau kata Samsung Dan handphone ini dia juga berbahan plastik Meskipun bahannya plastik Tapi finishing dari M30s ini begitu cakep Dia backdoornya itu glossy Dan handphone ini tidak terlalu berat Padahal baterai dari Samsung M30s ini Dia mencapai 6000 mAh loh Bener-bener gede banget Kualitas layar dari Samsung M30s ini Sudah pasti cakep banget Warna yang dihasilkan itu sudah pasti bagus Karena dia menggunakan Super AMOLED Display Jadi warnanya itu begitu pekat Jadi enak aja gitu Untuk ngotak-ngotik HP ini gitu Betah aja gitu Cuma selama saya pakai semingguan ini Saya mengalami agak sedikit kendala Itu kadang untuk kualitas touchnya itu Kadang kurang bagus gitu Kadang agak nglek-nglek dikit gitu Kadang agak ngeheng Ya semoga aja itu hanya bug software Dan semoga aja hanya di unit yang saya ini aja gitu Tidak tahu untuk teman-teman yang pakai M30s Apakah teman-teman ada merasakan hal seperti itu Jadi kualitas touchnya itu kadang Agak nglek-nglek dikit Kadang agak ngeheng dikit gitu Dan juga untuk kualitas fingerprintnya itu Yang saya rasakan ya Itu kayak Nggak gitu kenceng gitu Agak Agak lelet gitu Padahal kan saat ini Model fingerprint ini kan Harusnya udah makin oke banget gitu Kadang juga kalau tangan saya Agak basah dikit Soalnya kan tangan saya suka keringatan itu Suka nggak kebaca gitu Samsung M30s ini Dia menggunakan Exynos 9611 Ini Exynos yang dipakai di Samsung A50s loh Bukan A50 ya Kalau A50 kan masih 9610 Dan juga storage yang dipakai di M30s ini Sudah menggunakan UFS 2.1 Jadi sudah pasti nge-loading apa aja itu kenceng gitu Dan untuk hasil AnTuTu scorenya Dia mendapatkan score 173.000 Menggunakan AnTuTu versi 8 Langsung aja kita tes performa dari Samsung M30s ini Kita coba main PUBG Game berat ini Oke ini adalah PUBG dari Samsung M30s Langsung aja seperti biasa Kita cek settingan grafiknya Dia mendapatkan settingan smooth extreme Wow Balance Ultra HD Ultra HDR Ultra Settingannya bisa tinggi banget ya Bener-bener oke nih Kayak Snapdragon 835 845 dong ini settingannya Biar nggak penasaran Langsung aja kita tes main deathmatch Tadi itu adalah performa deathmatch dari Samsung M30s Bagaimana dengan Call of Duty nya Kita tes Call of Duty Oke ini adalah Call of Duty dari Samsung M30s Langsung aja kita cek settingan grafiknya Dia mendapatkan settingan low high Medium high 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 Nah kalau di Call of Duty itu settingannya cuma sampai segini aja gitu Padahal PUBG nya kan sampai smooth extreme Nah jadi tanda tanya teman-teman Oke Oke langsung aja kita coba tes main front line aja Biar kita tahu performa dari Samsung M30s ini Lebih cepat yang pakai pisau Bunuhnya Oke tadi itu adalah performa front line dari Samsung M30s Mendapatkan settingan high high Sudah pasti agak sedikit ngelag-ngelag gitu Masih bisa dimainin Cuma agak ngelag-ngelag aja Padahal di PUBG nya itu smooth extreme loh Tetapi di COD mobile nya hanya high high Bagaimana dengan mobile legend nya Kita coba tes mobile legend nya Ini adalah mobile legend dari Samsung M30s Langsung aja kita cek settingan grafiknya Dia cuma sampai HD mode HFR mode nya aja itu gak ada Waduh Oke Tadi itu adalah performa mobile legend dari Samsung M30s Agak disayangkan ya HFR mode nya aja itu gak ada Mungkin belum terdaftar kali ya ke mobile legend nya Mungkin nanti di update selanjutnya Barangkali Untuk baterai live dari Samsung M30s Sudah pasti sangat awet banget Karena 6000 mAh gitu loh Di hari pertama pemakaian saya Dia standby nya mencapai 1 hari Ini satu harinya 24 jam ya Jadi total 34 jam Dengan screen on time mencapai 8 jam 30 menit Awet banget kan Dan di hari berikutnya itu Satu hari 16 jam Dengan screen on time mencapai 7 jam 58 menit Dan di hari berikutnya lagi Satu hari 3 jam Dengan screen on time 4 jam 52 menit Kenapa dikit Karena di youtube nya Saya upload video saya itu Mencapai 3 jam lebih gitu Sudah pasti untuk baterai live dari Samsung M30s ini Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sudah pasti cakep lah Samsung M30s ini Dia baterai nya kan 6000 mAh Apakah ngecas nya itu lama banget Ternyata tidak banget Saya ngecas menggunakan Fast Charging QC3.0 18W Itu saya mulai ngecas Bisa teman teman lihat Jam 16.37 Dia full nya di jam 19.02 Berarti sekitar 2 setengah jaman gitu Karena saya penasaran Saya coba lagi Ini saya ngecas jam 02.24 Tengah malam Posisi 9% Itu full nya jam 04.45 Berarti 2 jam 20 menit loh Bagaimana dengan kamera dari M30s ini Kita coba cek menu kamera dari Samsung M30s Ini adalah tampilan kamera dari Samsung M30s Dia ada live focus Live focus itu bokeh Ada pro Ada panorama Ada night mode Ada foot Dan sudah pasti ya Videonya itu bisa super steady Dan ada AR Doodle juga Untuk perekaman videonya Dia bisa di 4K 30fps Full HD 30fps Dan HD 30fps Tidak ada opsi 60fps nya Agak sayang sekali Dan sudah pasti ada super slow mo Dan slow mo Dan happy lapse Untuk hasil foto dari Samsung M30s Itu kalau di siang hari Sudah pasti cakep Oke lah untuk handphone kelas penengah Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Karena 48MP nya itu cakep Ini adalah beberapa hasil foto saya di siang hari Dengan cuaca agak mendung Dan ini saya foto Pas hujan gede banget Saya lagi nedu Dan ini Foto yang paling cakep Dari M30s ini Langit begitu cerah Begitu biru Hasil fotonya Benar-benar mengagumkan ini Dan saya juga ada tes foto daun Fokusnya dapat banget Warnanya juga sesuai dengan aslinya Untuk foto di dalam ruangan Juga Lumayan Tajem Fokus banget Tidak terlalu nge noise Oke banget ini Untuk hasil foto dari Samsung M30s Untuk foto malam harinya itu dia Aduh Kurang bagus Ini coba teman-teman lihat Hasil foto malam hari Menggunakan auto mode Dan ini menggunakan night mode Ini saya menggunakan auto mode lagi Dan ini menggunakan night mode Dan untuk perekaman videonya Saya coba rekam di 4K 30fps Itu hasilnya sudah pasti goyang Karena stabilisasi nya itu Tidak bisa aktif Saja Dan saya rekamnya di 4K 30fps Saya jalannya santai Untuk hasil ketajaman Cukup bagus Cuman goyangnya nih Belum tau nih Apakah goyang banget Oke Oke Coba langit Hari ini hari Jumat Selamat Jumatan Teman-teman Kalau untuk teman-teman yang mau merekam Sambil berjalan Sudah pasti rekamnya di full HD 30fps saja 30fps saja Itu hasilnya smooth banget One UI nya itu cakep Logo-logonya cakep Smooth Enak pake gitu One UI nya Apalagi dengan AMOLED nya ini Yang bener-bener Bikin manjak mata Samsung M30s ini sudah pasti Sangat worth it banget Harganya saat ini Untuk harga barunya Itu di bawah 3 juta Kalau yang dijual di online-online shop itu Untuk harga 3 jutaan Mendapatkan handphone Samsung Saya rasa worth it banget Karena kalian sudah tau Samsung itu Sudah pasti layarnya Super AMOLED Super AMOLED nya ini loh Yang bikin saya betah Untuk menggunakan Samsung Dan One UI nya juga cakep Untuk hasil kameranya Untuk di siang hari Oke banget Dan untuk performanya Itu juga gak jelek-jelek banget Standar lah Untuk handphone kelas menengah Main PUBG Bisa sebut extreme Baterainya ini loh 6000 mAh Sudah pasti cakep banget Untuk teman-teman Yang pemakaian standar Sudah pasti tembus sehari lebih Jadi pakai handphone ini Tenang banget Gak kepikiran gitu Wah baterainya habis gak ya Oke segitu aja Review dari Samsung M30s ini Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam HP Second